Hai Sobat Berkebun, musim panas mulai mendekati akhir, ditandai dengan beberapa wilayah di Indonesia yang sudah mulai terguyur hujan. Musim tanam pun segera datang. Sudah siapkah Anda untuk mulai melakukan penanaman, atau malah belum melakukan apa-apa sama sekali? Masih bingung apa yang harus disiapkan? Jangan khawatir, pada video kali ini kami akan membagikan tips untuk Anda yang masih bingung hal apa yang harus disiapkan dan dilakukan sebelum musim hujan datang dan musim tanam dimulai. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum musim hujan datang adalah menyiapkan lubang tanam. Jika Anda ingin segera menanam saat awal musim hujan datang, maka lebih bagus jika lubang tanam sudah Anda buat saat masuk-masa kemarau seperti saat ini. Manfaatnya, selain bisa menyegerakan Anda melakukan penanaman adalah saat cuaca sedang panas, panas matahari akan masuk ke dalam lubang tanam dan membunuh bakteri-bakteri yang dapat merusak perakaran penyebab penyakit pada tanaman. Cukup biarkan lubang terbuka selama sekitar 2 minggu di bawah sinar matahari. Jika sudah 2 minggu, maka selanjutnya bisa dimasukkan kotoran hewan untuk pupuk dasar. Dua, menyiapkan pupuk dasar. Selanjutnya, yang harus disiapkan untuk melakukan penanaman di awal musim hujan adalah pupuk. Boleh pupuk apa saja, tapi bagi tanaman buah seperti durian, alpukat, dan mangga, jauh lebih bagus jika menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Bisa kambing, ayam, atau sapi. Yang penting sudah terfermentasi. Jika menggunakan pupuk kandang yang belum terfermentasi, takutnya pupuk masih lembab sehingga mendatangkan jamur. Bukannya jadi subur, tanaman Anda malah terserang jamur pada bagian akar. Pupuk dasar ini tergolong sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman di awal-awal masalah penanaman. Sehingga akan lebih bagus jika pupuk tersebut sudah disediakan. Jika tidak ada kotoran hewan, menggunakan pupuk kompos pun tidak masalah, asalkan sudah terfermentasi. Tiga, menyiapkan bibit tanaman. Bibit tanaman jauh lebih baik disiapkan sebelum musim hujan datang. Tujuannya adalah agar tanaman bisa beradaptasi lebih dulu di lingkungan yang baru. Karena tanaman buah seperti alpukat, mangga, dan durian itu tidak bisa langsung tanam saja setelah datang. Mereka butuh adaptasi terlebih dahulu, paling cepat sekitar satu minggu. Karena jika bibit belum beradaptasi dengan lingkungannya dan langsung ditanam, bisa membuat bibit tersebut stres hingga menjadi layu dan mati. Jadi, persiapkanlah bibit yang ingin Anda tanam lebih cepat. Jika Anda masih belum menemukan bibit untuk kebun Anda, Anda bisa menghubungi kami lewat WA di nomor 0813-9001-4556. Kami menyediakan berbagai jenis bibit tanaman buah, mulai dari alpukat, durian, mangga, kelengkeng, dan masih banyak lagi. Demikian hal-hal yang perlu Anda siapkan sebelum musim hujan datang, alias sebelum musim tanam dimulai. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi Anda. Sekian, mari berkebun, dan terima kasih.